Halo, jadi pada video kali ini judulnya itu What people think about English Ini saya lagi sama Tami Jadi nanti teman-teman pengurus HIMSI bakal keliling Bertanya, interview dengan mahasiswa Bagaimana pendapat mereka sih tentang bahasa Inggris Kesulitan apa yang dihadapi dalam bahasa Inggris Hal yang menarik tentang bahasa Inggris dan yang lainnya Jadi stay tuned in HIMSI's channel So don't go anywhere Thank you Ini kita bersama dengan kata Saya orang-orang selama berkatu Saya Antriani Namanya nama saya Harmi Dasna Oh, dia Selamat datang 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 Bahasa Inggris Pendapat saya tentang bahasa Inggris itu Adalah bahasa yang Wajib Atau digunakan untuk semua orang Untuk menyambungkan komunikasi antar negara Bahasa Inggris Yang satu dengan yang lain Jadi Bahasa Inggris cuma satu kata Wow, hebat Karena Misalnya Kalau orang Pinter banget bahasa Inggris Kan itu kalau Kalau kita yang tidak tahu bahasa Inggris Pasti kan kita kayak Nganggu gitu liatnya Kayak wow banget gitu Bahasa Inggris Menurut saya itu Ia adalah suatu Bahasa atau komunikasi yang Sangat efektif untuk Saat ini Apalagi Nanti jadi menurutnya Begitu Ya, kita tahu Bahasa Inggris itu adalah Bahasa internasional Sekarang kita masuk pada Jamannya Atau masyarakat ekonomi Asia Jadi Gimanapun itu kita berada Kita harus kuasai Bahasa Inggris Orang yang tidak bisa kuasai Bahasa Inggris Maka dia Tidak akan mampu Untuk bersaing Di jaman Masyarakat ekonomi Asia ini Itu kenapa pentingnya Bahasa Inggris sekarang Sekarang Itu Bahasa Inggris Harus Ini yang belajar Bahasa Inggris Karena apalagi Di jurusan Informatika Yang dibutuhkan Bahasa-bahasa digi Karena dalam Bahasa-bahasa digi Bahasa-bahasa digi Bahasa-bahasa digi Banyak Kebanyakan Bahasa Inggris Jadi itu Untuk berikan Tunjukkan Jika kita Membong lanjut Tunggu internasional Lalu Saya mendonsi Bahasa Inggris Bisa 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 Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Bisa Bahasa Ya Sesuai Bahasa Inggris Tersama Terutama dalam penggunaan kata, pengakwalan. Menurut saya, bahasa Inggris sekarang menjadi bahasa yang mendunia, bahasa Inggris. Hal yang menarik dari bahasa Inggris, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang bukan dari orang Indonesia, tidak sedair dengan kita, maksudnya bisa menghubungkan kita dengan yang di luar tepi begitu. Kalau bahasa Inggris itu, bahasa Inggris itu susah sekali. Memari susah sekali, menggunakan dari cara berbicara. Tapi kalau dengan orang-orang yang berbicara bahasa Inggris itu kayak minat sekali begitu, kayak diri begitu. Caranya supaya bisa belajar bahasa Inggris, cuman dari minat sendiri tidak suka. Kalau berbicara bahasa Inggris itu, apakah pelajarannya sangat menarik dengan susah untuk belajar ini, apalagi penciptakan diri itu. Bahasa Inggris, bahasa internasional. Karena apa? Dia dibahinkan seluruh negara, dunia lah ceritanya. Bahasa Inggris itu bagus, kata kemana saja kita, pasti kita bisa pakai. Ya, sudah di negara kita di seluruh, pasti kita pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu salah satu bahasa internasional yang sekarang sedang, tidak sekarang sih, cuman akan terus menerus dipakai. Kalau misalnya, masing-terumpai itu penting ini, karena ini, seakan bisa dilakukan pasienan atau masyarakat. Cuman akan terus kita dengan, kalau misalnya kita mau berfakultasi dengan para orang-orang yang buah. Jadi, misalnya penting apalagi sebagai, sebagai persaingan, kan ini, orang semua kerja biasa lihat. Jadi kecanggapan masyarakatnya juga Kira-kira tertarik tidak? Bisa ada sih, Chris? Tertarik, sekolah masyarakat tertarik, tertarik Tapi masih kurang bisa dibaca yang perlu dibahas Kalau masyarakat tidak tertarik sih, tertarik belajar Cuman kemampuan itu tidak ada sama sekali Males begitu mau belajar bahasa Inggris Tertarik, tertarik Males sekali gitu, mau belajar Kalau soal tertarik dari sejak SD, sudah tertarik sama bahasa Inggris? Tertarik 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 lah Karena itu yang ditadikan Salah satunya karena kewajiban tahu untuk Kalau ingin kita bersaing dengan orang-orang banyak Kita harus belajar bahasa Inggris Itu salah satunya Kalau saya sih tertarik banget Tapi cuman permasalahannya Saya orang yang tidak terlalu Apa ya? Pintar dalam ucapan bahasa Inggris Tertarik ada kemampuan itu? Ya ada Itu saja karena Memang dari dulu saya pintar bahasa Inggris Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang di luar negeri Sesama Misalnya kita mau golor negeri Bagaimana kita berkomunikasi nantinya ketika kita tidak tahu bahasa yang dipakai seluruh dunia Bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman yang di luar negeri Bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman yang di luar negeri Grammar 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 yang paling menarik ya Hehehe Grammar Grammar Jadi kalau misalnya speaking apa? Grammar lain lain Heee... Bukan Apa ya? Itu menarik karena tantangannya Tantangan untuk menangkannya Gitu kan? Grammar Lebih susah daripada speaking Kalau misalnya speaking Seperti ini Kita kan dalam keseharian kita Kalau misalnya kita berbicara dengan luar negeri Pasti kita akan bisa Namun belum tentu Kita berbicara Menggunakan grammar Sangat tertarik Iya Mas Ayang saya tidak Artinya belum bisa bahasa Inggris Iya Bisa namun udah bisa Apa di? Ya menarik semua dia kayak anjan Eee... anjan Bu ucapan Dari pengucapannya Pengucapannya iya Kan beda 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 sekali tuh orang yang bicara pakai bahasa Inggris Dan pakai bahasa Indonesia Kayak saya sendiri tuh tidak kayak terlipat-lipat lagi Tidak rasa Menarik menurut saya itu dalam bahasa Inggris Tangan menarik bahwa Bila kita sudah menarik Tidak 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 menarik Untuk melatih Tidak menarik Tidak menarik Tidak menarik Kalau saya melihat Puan lebih menariknya Lebih manfaatnya Duit Kita bisa gunakan depression Tidak menarik Tidak menarik Kalau bahasa Indonesia itu biasa, kata-kata banyak, kalau dari bahasa Inggris itu masih buka bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris bisa dijadikan bahasa keseharian kita. Bahasa Inggris juga bisa sebagai alat pemersatu. Ya, hal menarik dari bahasa Inggris itu sekali yang saya sampaikan bahwa bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang yang bukan dari orang Indonesia saja. Ketika kita ketemu dengan orang luar negeri, sekarang di dunia perkuliahan yang menarik itu orang-orang sekarang berbahasa Inggris. Bukan cuma bahasa Indonesia. Yang menarik itu sekali. Aduh... Ketika dalam bahasa Inggris, kan kalau kita mulai terdiri di dunia perkuliahan yang menarik? Nah, hal menarik. Bagian situ ya, iya. Yang masalah pilih kecepatannya, nggak susah di ucapkan sebar. Masalahnya kalau lanjut juga kalian ini dilihat. Ya, menarik. Kenapa sebenarnya menarik? Pertama, banyak yang suka, juga dua. Tapi saya bilang tadi pertama, di mana-mana kita bisa pagi. Bagus ya, bagus. Bahasa Inggris, bagus. Ah, bisa enak lagi ya, Kak. Karena kan, tidak pengucapannya ya sudah sekali. Itu tau banget pengucapannya ya? Sebutannya kira-kira ini dia, bahasa Inggris. Nah, biasanya bacaan yang lain, sebutannya lain. Makanya kita yang orang kawan, yang baru belajar, merasa sulit. Ya, sukar bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris itu yang saya, kalau dari segi pelajarannya, saya susah untuk menganggap itu teksis. Sebenarnya kalau kesulitan, sampai sekarang ini kesulitan di listening. Maksudnya, rata-rata orang itu mengalami kesulitan pada listeningnya, pada pendengarannya. Kenapa? Karena lidah orang native speaker itu dengan lidah tak berbeda. Jadi yang kita dengar dengan yang kita sering bicarakan, tidak bisa kita bedakan. Kalau kesulitan sendiri, saya rasa keuntungan. Keuntungan. Kalau kita berada dalam keuntungan yang sering menggunakan masyarakat, dan banyak pasti ada yang keuntungan. Kita tanya, ya itu menentukan yang mana kesulitannya, yang mana pendengarnya, yang mana pendengarnya, yang mana pendengarnya. Kita tanya keuntungan. Kalau dari segi kesulitan mungkin, kalau kurangat. Kalau kurangat. Kalau kurangat. Pengucapannya. Pengucapannya. Apa? Saya tanya. Kalau kesulitan, kalau epidemi tidak ada kesulitan. Dari pengajar juga tidak ada kesulitan. Cuman yang kesulitan itu dari diri sendiri. Faktor dari dalam diri, begitu kalau mau belajar bahasa Inggris secara teori sudah mantap. Cuman secara praktiknya belum terlalu matang. Sebenarnya, kalau dalam belajar bahasa Inggris, tidak ada yang sulit sih. Tapi, kemauan. Ya, kalau misalnya bahasa Inggris itu tersebut tentangnya dari awal lah. Ini ayah menghapar mulai kosa kata utamanya sih ya. Mungkin itu yang agak sulit bagi saya bagaimana cara menghapar kosa kata begitu. Mungkin ya, Pak? Iya. Iya, Pak. Tapi dari... Ini apa sih? Ini tuh KT, yang apa sih? Kaya bisa KT juga. Kaya yang kebal 16. Ketensi apa? Ketensi. Ya, ketensi. Ketensi, saya rupa. Kalau ini. Karena nggak perlu semasa. Tensi apa sih ya? Ya. Nanti, nanti, nanti. M되. Hai 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 ada mau orangnya jadi jadi kita dari film motor mau bertanya sebetulnya ini apa sih apa ini apa ini apa ini apa ini apa ini apa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan membuat social experiment mau tahu bagaimana keseruannya yuk lihat aja keep on watching hai 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 hai